Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Inspirasi Mempunyai ikan Oscar di rumah memang menyerangkan sekali ya Magenters Tapi apa jadinya nih? Kalau ikan Oscar yang dipelihara ternyata memiliki warna tubuh dan sisik yang kurang bagus Tentunya gak enak banget ya Oleh karena itu para penyuka ikan Oscar akan berusaha sebisa mungkin Supaya ikan kesayangan mereka tumbuh dengan sisik yang indah Ada berbagai cara yang bisa dilakukan Di antaranya adalah dengan memberi pakan terbaik bagi ikan satu ini Nah lantas apa saja sih makanan yang cocok buat si ikan Oscar Supaya sisiknya cerah dan cepat besar? Langsung aja ya simak video ini sampai akhirnya dan temukan jawabannya Berikut 6 pakan ikan Oscar Agar sisiknya menjadi cerah dan cepat besar Versi dari Magenta Inspirasi Cacing Sutra Sejak lama cacing sutra atau tubifek dikenal luas Sebagai pakan terbaik bagi berbagai cini sikan hias Hal ini dikarenakan kandungan gizi pada tubifek yang terbilang tinggi Serta dapat memenuhi kebutuhan pigment bagi ikan Sekedar informasi, pigment merupakan zat yang membentuk warna pada ikan Dan pigment tidak dapat diproduksi sendiri nih oleh ikan Sehingga perlu didapatkan dari makanan mereka Cacing sutra dapat memenuhi kebutuhan pigment tersebut Selain itu, kandungan protein yang tinggi pada makanan ini Juga berpengaruh terhadap pertumbuhan si ikan Oscar Kelebihan lain dari makanan ini adalah mudah untuk didapatkan Magenters pun bisa mendapatkannya di dasar sungai Ataupun selokan Ataupun membelinya di toko ikan hias Bahkan Magenters juga bisa lalu memberidayakannya Tapi sebelum video semakin berlanjut Klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Udang Rebon Selain cacing sutra, udang rebon juga dikenal sebagai pakan yang bagus bagi ikan Oscar Para peternak ikan Oscar juga kerap memakai udang rebon untuk menumbuhkan warna ikan satu ini Udang rebon dapat dengan mudah ditemui di pemantang sawah Atau di balik batu pada sungai-sungai berarus kecil Kalau ribet, magenters bisa beli juga loh udang-udang ini di pasar Sebaiknya cuci dan rendam dulu ya udang sebelum dimasukkan sebagai makanan si Oscar Secara alamiah, udang rebon terbukti dapat membentuk warna bagi berbagai jenis ikan hias Hal ini pun disebabkan udang rebon memiliki kandungan gizi berupa karotenoid Yang berperan dalam pembentukan warna ikan hias Jangkrik Jangkrik adalah jenis pakan yang sangat bagus bagi berbagai jenis ikan predator Soalnya kandungan protein yang ada pada jangkrik sangat tinggi Bahkan melebihi kandungan protein yang ada pada daging ayam Selain itu jangkrik juga biasanya dipakai para peternak ikan hias Buat meningkatkan nafsu makan ikan Jadi magenters kalau si Oscar kelihatan lagi males makan nih Kalian pun bisa coba memberi pakan jangkrik Pastikan untuk memberi makan berupa jangkrik hidup ya Sebab biasanya ikan predator lebih tertarik kepada hewan-hewan hidup sebagai makanan mereka Gapi Nah siapa yang menyangka nih kalau ikan hias kecil yang satu ini juga bisa berfungsi sebagai pakan ikan Oscar Hmm kalau mimin si Oga ya Soalnya ikan gapi tuh bisa dijual dengan harga mahal Selain memiliki kandungan gizi yang baik Ikan gapi juga bisa melatih insting berburu ikan Oscar Supaya semakin tajam Bagaimanapun pada dasarnya ikan Oscar adalah pemburu Jika magenters berniat buat memberi pakan ikan gapi pada Oscar Pastikan supaya tidak terlalu berlebihan ya Cukup masukkan satu hingga tiga ekor saja Sebab terlalu banyak ikan yang dimasukkan pada tanki akan berpengaruh terhadap kondisi kolam itu sendiri Seperti membuat kolam menjadi lebih kotor atau yang lainnya Oh ya magenters Saya memakai gapi Kalian pun bisa menggantinya juga dengan ikan-ikan kecil Seperti ikan mas atau mujair Katak Di alam liar katak merupakan salah satu makanan pokok ikan Oscar Katak memiliki kandungan protein yang baik dan mampu membuat Oscar tumbuh besar dengan cepat Namun jika magenters mau memberi makan ikan Oscar dengan ini Mungkin magenters perlu sedikit repot ya Karena gak semua toko ikan yas tuh menjual katak hidup Akan lebih baik jika magenters mencari pakan ini di musim hujan saja Kelabang Kelabang gak salah nih Min Ya meskipun kelabang adalah makhluk yang menjijikan bagi manusia Tapi hewan ini memiliki kandungan gizi yang bagus loh buat ikan Oscar magenters Bahkan hewan ini pun memiliki manfaat yang sama seperti udang rebon Yang ini bisa membuat sisik ikan Oscar menjadi berwarna Seperti halnya katak Magenters mungkin akan kesulitan untuk memberi pakan kelabang pada Oscar Kalau penasaran mah magenters bisa mencari pakan kelabang di tempat kering dengan kelembapan tinggi Contohnya seperti dibalik bebatuan Gimana nih magenters? Boleh dicoba ya tipsnya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun magenta inspirasi dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya